Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Kali ini kita akan membahas alur film horror yang berasal dari Thailand yang berjudul The Whole Truth. Rilisan tahun 2021, film ini menceritakan dua saudara kandung mengunjungi rumah kakek dan nenek mereka. Namun, suasana yang seharusnya jadi momen berkumpul keluarga berubah jadi mencekam setelah penemuan lubang di dinding. Keduanya pun dihadapkan pada fakta jika keluarga mereka memiliki rahasia jahat yang berhubungan dengan setan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah prolog, bahwa di dunia ini ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Sekuat apapun upaya menutupi kebenaran, suatu saat pasti akan terungkap. Kisah bermula dari seorang ibu bernama Mai sedang menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya yang bernama Pim dan Put. Dimana Put memiliki penyakit lahir yang membuatnya tak bisa berjalan seperti orang normal. Pagi itu, Mai buru-buru mengantar anaknya ke sekolah karena akan dipromosikan naik jabatan di kantor tempat ia bekerja. Mai tak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Di sekolah, Pim sangat berprestasi. Gurunya menyarankan agar Pim mencalonkan diri menjadi ketua tim cheerleaders. Namun, Pim masih ragu karena tidak mau bersaing dengan teman sekelasnya yang bernama Pai. Sepulang sekolah, Pim dilecehkan oleh salah satu teman Put bernama Pame. Ia mengancam akan menyebarkan video Pim apabila tidak mau berkencan dengannya. Namun, Pim sama sekali tidak mengerti video apa yang dimaksud. Malam itu, Mai menyampaikan kalau dirinya sedang banyak pekerjaan dan tak bisa pulang tepat waktu dan menyuruh anaknya makan duluan saja. Namun naas, saat perjalanan pulang, Mai mengalami tabrakan mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pim dan Put tiba-tiba ditetangani oleh pasangan suami istri yang bernama Pong dan Wan. Memberitahukan kalau ibunya baru saja kecelakaan. Mai mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dirawat dalam waktu yang lama. Pong dan Wan mengaku sebagai kakek dan nenek mereka. Keduanya pun diajak untuk tinggal bersama hingga nantinya Mai sadarkan diri. Pim yang awalnya ragu, sedikit demi sedikit mulai percaya. Terlebih setelah melihat foto-foto lama Mai di kamar yang mereka gunakan, yang menurut Wan adalah bekas kamar ibunya. Paginya saat mereka sarapan, Pong menceritakan bahwa Wan menderita demensia, yaitu penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat sehingga harus minum obat untuk meredam penyakitnya. Sementara Pong adalah orang temperamental yang terkadang emosional. Pim dan Pud kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang dan kucing kesayangan ibunya yang bernama Latte. Semenjak Pim dan Pud tinggal di rumah Pong, banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mulai dari hilangnya Latte si kucing, terdengarnya suara-suara mengerikan di malam hari, hingga adanya lubang di dinding yang hanya bisa dilihat oleh mereka berdua. Pim dan Pud merasa ada yang janggal. Bagaimana jika Pong bukanlah keluarga mereka? Terlebih, sang ibu tidak pernah menceritakan kalau mereka masih memiliki kakek dan nenek. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Wan selalu memaksa Pud minum susu agar tulang kakinya cepat sembuh. Di sekolah, Pame kembali memujuk Pud agar bisa berkencan dengan Pim. Namun, Pim menolaknya dengan tegas karena kecewa, Pame mendatangi rumah Pong sambil menunggu kedatangan Pim. Sementara Pim pergi menjenguk ibunya di rumah sakit, Pim berdoa agar Mai cepat sembuh agar mereka bisa kembali berkumpul seperti dulu. Pame dihantui suara aneh dan tiba-tiba sosok tak kasat mata membenturkan kepalanya di dinding. Pame sangat marah dan menuduh Pud yang melakukannya. Pim yang baru datang pun sangat shock mendengar videonya saat mandi di WC sekolah akan disebarkan. Malam itu, Pim sangat gelisah. Apalagi terdengar suara teriakan dari lantai satu yang ternyata Wan sedang kesurupan. Keesokan harinya, Pim menemukan HP Pame tertinggal di ruang tamu. Akhirnya terbongkar rahasia kalau Pai dan Pame bekerja sama untuk mencemarkan nama Baik Pim agar tidak terpilih menjadi ketua dan Pai pun dijatuhi hukuman berat. Sementara itu, Pong mendatangi kantor polisi. Ternyata ia adalah pensiunan polisi yang ikut menyelidiki kasus Mai. Pong meminta agar pelaku penabrakan yang bernama Chayut dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Saat itu terdengar suara aneh, Put memberanikan diri untuk mengintip lubang tersebut yang nampak adalah sebuah rumah tua dan sosok anak kecil berwujud mengerikan. Pim meyakini bahwa yang mereka lihat itu adalah hantu. Ia pun meminta Put agar tidak lagi mengintip ke dalam lubang dan akan memberi tahu Pong setelah pulang. Malam itu, Put dihantui sosok misterius yang membuatnya ketakutan sepanjang malam dan paginya ia muntah darah. Wan memaksa Put minum susu agar cepat sembuh. Ia juga mengapresiasi bakat Put yang pandai melukis. Namun, tiba-tiba dikagetkan dengan lukisan sosok menyeramkan, tapi anehnya Put sendiri tidak pernah melukisnya. Mengetahui pihak kepolisian melepaskan cayut karena kurangnya barang bukti, Pong sangat marah dan berjanji pada Mai akan mencari cayut yang sudah menyebabkannya koma selama sebulan. Suara-suara misterius yang terdengar dari balik tembok membuat keduanya penasaran dan kembali mengintip lubang tersebut. Dan lagi-lagi terlihat penampakan yang semakin mengerikan. Put berteori bahwa ruangan di balik tembok yang selalu gelap merupakan lubang waktu. Dan apa yang mereka lihat sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Pong marah karena keduanya masih saja membahas lubang itu. Ia pun memutuskan untuk menutupi tembok tersebut dengan lemari. Di luar dugaan, sebuah energi mendorong lemari tersebut hingga terjatuh. Malam itu, Pong berniat balas dendam. Ia melacak keberadaan mobil cayut dan menunggunya di sebuah terowongan. Tak lama kemudian, cayut yang hendak pulang diberhentikan Pong. Saat itu juga, cayut dipukul, disirami alkohol, kemudian dibakar hidup-hidup. Di rumah sakit, Mai tersadar. Saat dokter hendak menghubungi Pong, Mai justru terlihat ketakutan. Terlebih setelah mengetahui anak-anaknya berada di rumah Pong. Dengan panik, ia menyatakan bahwa Pim dan Put harus segera meninggalkan rumah tersebut. Di rumah, kembali terjadi keanehan yaitu muncul lubang baru di bagian tembok yang berbeda. Wan yang kebetulan berada di sana ketakutan melihatnya. Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah tersiksa oleh lubang itu sejak 15 tahun silam. Pong yang tidak melihat lubang itu mengira kalau Wan sedang sakit dan sengaja diberikan obat penenang agar Wan bisa melupakan kejadian tersebut. Sementara di rumah sakit, Pong bergegas menuju kamar Mai untuk melihat kondisinya. Namun, Mai tidak ada di kamar. Menurut pengakuan dokter, Mai sudah melarikan diri. Suara dari balik lubang semakin mencekam. Pim penasaran dan mengintip lubang tersebut. Begitu pula dengan Put. Akhirnya, terungkap kisah masalah Lumai, Pong, Wan, dan suami Mai yang bernama Krit. Anak perempuan yang terlihat dari balik lubang ternyata adalah Pinya. Anak pertama Mai yang tewas akibat kelalaian Krit. Wan mengatakan kalau Krit mabuk dan melupakan Pinya. Sementara Pinya adalah anak yang tidak normal. Ia minum racun tikus yang dikiranya sirup saat bersembunyi di bawah tangga. Menurut pengakuan Pong saat itu, Krit tewas akibat bunuh diri. Ia merebut pistol Pong lalu menembak kepalanya sendiri. Saat itu, Put muntah darah. Pim memaksa agar Put dibawa ke rumah sakit, namun Wan menolak. Ia kembali membuatkan segelas susu dan kali ini, Wan benar-benar memaksa agar Put minum susu. Setibanya di rumah Pong, Mai dikagetkan dengan kematian si Latte. Ia lalu masuk dan mengajak anaknya pergi. Saat ketiganya hendak meninggalkan ke rumah, Pong tiba-tiba muncul memaksa mereka kembali masuk. Dan terungkap fakta bahwa kematian Pinya bukanlah kesalahan Krit. Selama ini, Wan hanya mengarang cerita bohong. Ternyata dialah sendiri yang membunuh Pinya dengan racun tikus. Ia juga berusaha melakukan hal sama pada Put dengan mencampurkan racun tikus ke dalam susu yang menyebabkan Put selalu muntah darah. Wan beralasan jika ia tidak ingin anaknya melahirkan keturunan tidak sempurna seperti Pinya dan Put. Ia menganggap bahwa itu merupakan kutukan dalam keluarga mereka. Dengan sangat kecewa, Mai mengatakan bahwa melahirkan anak cacat bukanlah kutukan. Yang menjadi kutukan adalah Wan tanpa perasaan merenggut nyawa anak Mai. Sembari mengancam Pong dan Wan agar tidak mengganggu keluarganya lagi jika tidak ingin perbuatan mereka dilaporkan ke polisi. Mai membawa kedua anaknya ke rumah. Kemudian menceritakan kalau Krit sangat mencintai anaknya, terlebih kepada Put karena ia sangat menginginkan anak laki-laki. Itulah sebabnya Put sangat pandai melukis karena warisan dari ayahnya. Sementara Pim masih ragu bagaimana kalau seluruh cerita ibunya bukanlah kebenaran terkait kematian ayahnya. Mai hanya terdiam sambil menatap kedua anaknya. Malam harinya, kepala kepolisian menelpon Pong menyampaikan fakta dari rekaman dasbor mobil bahwa pelaku penabrakan Mai bukanlah cayut melainkan sopirnya yang ketika itu mengemudi dalam kondisi mabuk. Seketika arwah cayut merasuki tubuh Wan, Pong ketakutan dan tak sengaja menembak Wan hingga tewas. Setelah tahu bahwa yang dibunuh adalah istrinya sendiri, Pong merasa bersalah kemudian bunuh diri. Dalam kelas balik, terungkap bahwa Kreet tidak mati bunuh diri melainkan dibunuh. Dan sejatinya, pembunuhnya adalah Mai, istrinya sendiri. Karena saat itu Mai beranggapan suaminya lah yang bertanggung jawab atas kematian P-nya. Malam itu, Pim tertidur ditemani arwah P-nya dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya apa yang kamu lihat dan dengar karena tidak selamanya itu adalah kebenaran dan sekuat apapun upaya menutupi kebenaran cepat atau lambat pasti akan terungkap. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!